Intro Jadi, barangkali saya ibu pada masyarakat kota Makassar Barangkali yang memang selama ini ada kegilangan kendaraan sepeda motor Di Polsek, Tamalandria, Forestabes, Makassar Kita ada mendapatkan barang bukti sepeda motor hasil kejulian Masyarakat yang merasa kehilangan silahkan bawa SDNK, BPKB Kita akan sesuaikan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya Kalau itu cocok dan sesuai memang pilihnya kita akan serahkan Gratis, tanpa diumut biaya ke imbalan apapun Dan juga tentunya membutuhkan berharga yang setinggi-tingginya Kepada personil Polsek, Tamalandria Karena setelah berhasil mengutap kasus suramor Yang diawali dari tentunya laporan melisi tanggal 3 Juni 2024 Setelah terjadi kasus suramor yang ada di Tamalandria Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan Alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2024 Kita bisa menangkap ada 3 orang pelaku Dengan inisial D, kemudian inisial A dan inisial M Pelaku ditangkap di daerah Tamalandria dan juga di daerah Tamalandria Kemudian dari hasil pengembangan Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut Karena melarikan diri Sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur Kemudian dari hasil pengembangan Kita mendapatkan sepidak motor Sejumlah 8 sepidak motor Dan kemudian juga kita lakukan pengembangan Alhamdulillah juga ada sebanyak seluruhan Ada 20 sepidak motor Yang 12 sepidak motor diantaranya adalah Saat ini masih dalam proses pendalaman Apakah terkaitan dengan pelaku ini atau tidak Dan kemudian terhadap sepidak motor itu Kita nantinya akan umumkan kepada masyarakat Apabila yang merasa menjadi korban atau berhilangkan sepidak motor Karena kemudian kita akan bersilakan kepada masyarakat Untuk bisa mengambil sepidak motor tersebut Dengan tentunya tidak ada umut biaya atau rembalah Seluruhnya gratis Dan terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 Dengan ancaman hukuman 9 tahun Cara kerjanya Pak? Modus operandi yang dilakukan Mereka, para pelaku ini Ternyata pertama dengan membuat kunci T Dibuat sendiri Dengan alat Lidra ini Kemudian setelah dibuatkan kunci T Dilakukan Untuk digunakan dalam proses penjurian Yaitu dengan cara merusak daripada kunci Dan juga dengan menggunakan ada beberapa alat yang digunakan Ada diantaranya OB dan juga gunting Untuk targetnya Jadi ada juga satu perjanjian Satu hari Perjanjian dua kan Itu terjadi di tambahan biaya Hampir seluruhnya TKP yang sudah ada Ada Yang diakui adalah 19 36 Ada 36 TKP Yang diakui oleh pelaku Terima kasih